pilihannya antara manual dengan ini, silahkan Pak. Jadi kalau secara transaksi, kita harus mencari teknik yang benar. Ya kan, tetapi dengan adanya software auto-fellet ini, kita dimudahkan. Tidak bergadang lagi kita? Tidak bergadang lagi, tidak jaga lilin lagi. Tidak jaga lilin lagi, Pak. Ya, dan transaksinya pun kita di jangka di marketnya, marketnya romba. Jadi, nanti Bapak, Ibu boleh bertanya kepada kami, saya perkenalkan dulu, dari paling kiri, dari kita, Bapak Rusmin Rusli, ada dari sebelahnya, co-founder dari GEN Community, Pak Russo. Dan di sini kita ada, ini expert internalizer kita, Pak Indra, saya sendiri co-founder dari GEN, Willy Wijaya. Buat pertanyaannya, saya persilahkan, Pak Ibu, jika ada yang bertanya, apa itu Biana Pro? Ya, kita umpan balik dulu lah, penjelasan dari masing-masing, mungkin dari Bapak dulu. Apa sih, produk ini apa gitu loh. Apakah dalam bentuk investasi uang kah, atau ini Bitcoin, itu aja dulu. Ya, kalau produk ini, Pak Ibu, baik. Baik, saya jawab ya. Jadi sebenarnya gini, kita di sini sebenarnya sebagai biasa penyedia auto-pilot. Auto-pilot. Ya, auto-pilot untuk trading. Jadi, silahkan kita adalah fasilitasnya untuk trading. Karena kan dulu itu trading kan harus secara manual ya. Nah, sekarang tidak perlu lagi menggunakan manual, kita sudah ada yang namanya auto-pilot, atau lebih sering orang dengar saat ini tentang robot trading. Ya. Jadi, DNA Pro itu adalah perusahaan jasa auto-pilot. Perusahaannya ya. Betul. Untuk sasaran saat ini, kita ke penyediaan, kita jasa ini justru untuk pemula. Pemula ya. Karena apa? Karena di sini, tidak perlu teman-teman di sini menganalisa satu market, kita hanya tidak perlu analisa satu produknya, misalkan produknya produk OREX gitu. Cukup, kita pakai auto-pilotnya, tinggal duduk diam, dapat uang. Oke, sebelum jauh ke teori. DNA Pro ini, DNA-nya apa artinya nih? DNA Pro ini sebenarnya kita nama-nama aja sih memang. Nama ada ya? Oh gitu ya, nggak ada kartunya lain gitu? Nggak ada. Jadi, DNA Pro ini satu misi nih. Dream and action. Dream and action. Karena kita punya mimpi, harus kita bersarasi nih. D-N-A, dream and action. Dream and action. Mimpi dan aksi gitu. Ya, ya. Mimpi dan aksi gitu. Kita melakukan sesuatu. Jadi, menyambung tadi pernyataan dari Pak Indra, D-N-A, jadi untuk semua kelangan sebanyak bisa menggunakan sistem auto-pilot ini. Di mana kita diberikan pemulaan dengan teknologi zaman sekarang. Di mana semua kelangan ini tidak perlu lagi repotnya untuk mempelajari, menganalisa dan sebagainya. Dan ada sistem risk management juga terukur dari platform sendiri. Seperti itu. Jaminan dari DNA Pro sendiri kepada calon secara sebagainya. Oke. DNA Pro sendiri saat ini sudah memiliki peringatan yang lengkap secara revolusi Indonesia. yang terakhir kita sudah punya. D-N-A, jadi itu secara bisnis. Sejak kita sudah beri peringatan yang lengkap di Indonesia. Berarti ini tidak berkaitan dengan OJK segala macam ya? Enggak ya? Enggak. Kita itu ada dua. Yaitu yang pasti stabil dan konsisten. Gitu semua. Ini kok, ini ini kayak pengganti manajer investasi gitu? Kenapa? Betul. Kurang lebih. Fund manager ya? Fund manager. Teknologi, betul. Teknologi kita, kita namakan adalah auto-pilot DNA Pro. Ketika misalnya si investor itu memakai ini, dia di in-in bunga gak diatur gak keunjungannya berapa? Itu juga menarik ya. Jadi memang tetap kita terukur ya. Jadi si auto-pilot DNA ini kita punya risk rewardnya. Karena kalau teman-teman tahu di sini kan kalau namanya perdagangan berjaga berarti kan bisnis yang beresiko. Nantinya high risk high gain. Makanya kita juga punya namanya manajemen resiko. Nah manajemen resiko di kita itu 1 banding 5. Jadi kita ambil rata-rata per hari itu sekitar 1% dengan resiko kita 5%. Berarti ini software, pemakaiannya selain masyarakat kemudian bursa-bursa lain memakai kah ini atau gimana? Nah kalau untuk dari kita sendiri, kebetulan untuk saat ini bursa yang kita pakai hanya perdagangan berjangka. Seperti apa itu produknya? Nah kita kebetulan saat ini robotnya hanya bisa dipakai dipergunakan di emas. Nilai kontraknya mas. Ya kalau bahasa di metanya itu XAUJST lah. Nah kayak gitu. Jadi memang kita algoritmanya cocoknya hanya di situ. Jadi di saham kita belum bisa. Kemudian di mata uang pernah kita pakai di mata uang hanya kurang maksimal. Nah saat ini kita sebenarnya dari 2019 kita sudah menggunakan yang namanya mata uang. Tetapi di 2020 kita mantapkan lagi kita hanya menggunakan pernya itu adalah emas. Jadi cara kerjanya gimana nih? Misalnya saya punya duit 2 juta nih bisa nggak ikut main itu seperti apa? Nah ayo. Jadi untuk minimum untuk kita bisa join di bisnis ini, minimumnya adalah 9 juta rupiah. Oh 9 juta, terus? Dibandingkan dengan investasi di luar sana atau produk ini memang agak besar tapi kita cuma 9 juta. Karena kita juga menyiasat pemula yang mencoba. Nah bayar 9 juta kita dapat apa? Kita dapat satu... Coin kah atau apa gitu? Software. Software ya? Ada aplikasi metatrader 4 namanya. Gimana kita bisa langsung melihat akun kita sendiri. Kita bisa akses sendiri. Semua... Semua data itu adalah milik kita. Jadi tidak ada ikutan ke perusahaan atau segala macam. Itu semuanya menjadi akun kita. Itu mengetahui dari 9 juta itu dapat berapa back return point-nya seperti apa? Nanti ada di metatrader, dia ada angkanya. Jika ada transaksi atau trading, dia akan tunjuk angkanya secara otomatis simulasi. Sebenarnya kita ingin trading itu, apakah nanti keuntungannya semua untuk kita? Apa ada bagian itu? Penyelidikan? Penyelidikan? Memang kita ada sistem bagi hati-hati-hati-hati. Banyak yang telah dilatihnya kita punya pemanajer tadi yang kita sebutkan. Karena mainnya juga ada artinya juga. Nah itu buat membutuhkan posisi itu dan maintenance dan lainnya. Dna Pro ini sudah berapa lama beroperasi? Dna Pro ini sudah berapa lama beroperasi? Dna Pro ini sudah berapa lama beroperasi? 2016. Yang bergabung ke berapa? Saya bergabung dari 2019. Yang sudah bergabung ke anggota internal member khasar ini. Kita 150 ribuan user. Itu se-Indonesia. Makanya kita juga sudah punya beberapa. Contoh tetangga kita, Singapura. Jadi kalau bisa saya nampakkan di sini ya. Ya. Itu trading forex sudah lama. Banyak sekali trader yang mendapat keuntungan dari trading forex. Namun tidak juga ada yang mengalami kerugian. Cuma untuk memahami trading forex itu. Serau trader itu membutuhkan waktu belajar yang cukup lama. Misal 10 tahun, ya misal 15 tahun. Dengan biaya yang cukup besar. Nah ini Dna Pro membuat kesempatan kepada masyarakat umum yang tidak mengerti forex. Dan tidak mengerti trading. Ya. Seperti kami gitu lah. Sedangkan software. Ya. Software ini yang saya gunakan. Saya sebagai member dari Dna Pro. Ya. Dan berjalan sudah stabil. Dan merasa cukup kuas. Karena kalau orang tidak mengerti trading. Ya. Dia juga bisa merasakan keuntungan dari hasil trading forex. Itu saya rasa memberi kesempatan kepada masyarakat umum untuk. Tentu. Bisa lho. Problem. Ya. Pasit tingkat. Lumayan di saat pandemi ini. Itu tambah dari saya. Saya dari tadi masih bingung juga ini. Ya. Bapak Pak. Sebenarnya antara manual dengan ini gitu. Ya. Silahkan Pak. Jadi kalau secara transaksi. Ya. Kita kalau menggunakan secara teknikal. Kita harus mencari teknik yang benar. Ya. Ya kan. Tetapi dengan adanya software auto-fellet ini. Ya. Kita dimudahkan. Tidak begadang lagi kita. Tidak begadang lagi. Tidak jaga lilin lagi. Tidak jaga lilin lagi. Dan transaksinya pun kita di jam. Di marketnya market Eropa. Jadi sesinya. Kalau Eropa itu kan sama dengan jamnya Indonesia ya. Nah sesinya di siang. Jadi kita tidak perlu. Harus nungguin harga sampai malam gitu. Kita. Dari pagi sampai sore. Selesai. Misalnya ini kan. Transaksinya dalam bentuk emas ya. Ya. Kalau kita bikin. Kontrak emas. Kontrak emas ya. Kita milihnya naik. Otomatis robot ini akan bekerja untuk mencari yang naik terus. Betul. Berapa jam jaraknya. Nah kita gini. Kita punya. Kita punya yang namanya algoritma. Oh ya. Algoritma itu ya. Algoritma itu dia akan. Si. Bekerja. Ya. Pada saat. Jam 9 pagi. Sampai. Jam 7 malam. Dia akan scanning dulu. Nah. Ketika ada poin masuk. Ada kesempatan untuk masuk. Dia akan masuk. Oh gitu ya. Ya. Jadi kalau tidak ada. Dia tidak akan masuk. Makanya saya bilang disini. Kita kalau kita bilang. Transaksinya. Punya manajemen resiko. Ya itulah. Manajemen resiko. Kalau penggunaan AI. Nah. Kalau di kita ini. AI disini. Kita menggunakan 70 persennya AI. 30 persennya adalah manusia. Oh. Kenapa seperti itu. Karena gini. AI sendiri kan dibuat oleh manusia. Ya betul. Artinya kalau AI nya error. Siapa yang mengawasi. Pada AI cyber kebakar kemarin kan. Cyber kemarin kebakar. Hehehe. Kenapa. 30 persen itu berarti yang ekspertnya. Ekspertnya. Betul. Ekspertnya. Ini kan. Pertanyaan kemarin. Itu kan. Bapak tahu. Pertanyaan kemarin. Tentang legalnya. Si autopilot ya. Legal robot ya. Betul ya. Jadi gini. Kita sebenarnya mendukung. Mendukung Bapak Bakti. Untuk. Membuat. Satu sistem. Yang melegalkan. Yang namanya robotik. Karena apa. Diluaran sana. Ya. Banyak sekali yang. Malah. Menduplikasinya salah. Oh gitu ya. Nah. Itu. Makanya kita. Apa. Istilahnya. Mendukung sekali. Dengan Bapak B. Melegalkan robotik. Ya kalau misalkan. Dengan legalnya itu. Berarti. Kita juga. Enggak. Mihak-mihak. Memangai nama. Robot. Untuk. Melakukan manipulasi. Di situ. Sangat itu. Untuk. 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 Karena kita adalah. Adalah. Dari. Dari. Kita tidak. Tiba. OJK. Jika. dia mengganti lebih ngepet tadi inovasi yang baru sekarang kita mau mengikuti yang namanya over balance dna kripto oh kripto iya 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 itu lebih benar lagi ah oh iya itu lebih benar terima kasih selamat menikmati selamat menikmati